Hai bahan-bahan yang tersisa itu seperti ini ya bahannya udah menekati lapok ini Hai nyerah segera dibikin ya dipotong kebetulan ini udah dijemur beberapa finernya tuh saling lengket jadi sudah lengket antara yang satu dengan yang lainnya ini paksa enggak bisa di Hai lepas lagi ya sudah dibakar di sini nih nih nah kayak ini modelnya ya jadi karena udah lama lapok akhirnya enggak bisa dimanfaatkan ini ini terbuang ya karena kemarin ya enggak sempat untuk ngurusnya jadi yang kayak gini saling lengket karena kena hujan kena panas ini bosko Hai Oke kita lanjutkan di lusuri lagi ini barang-barang juga bisa dimanfaatkan cuma akan kategorinya akan tinggal kecil-kecil pendek juga ada yang masih lebar ada beberapa itu kita nanti akan bikin jadi shortcore ya kalau ukurannya sampai kemudian ini ini juga udah bercampur dengan tanah ini udah nggak bisa dimanfaatkan bosku karena udah terlalu lapok ya jadi enggak ada kekuatannya ini kalau dibikin untuk shortcore maupun longcore kalau yang seperti ini ada beberapa masih 50% ya kita bisa manfaatkan bisa ambil yang masih kuat dan enggak lapok nanti kita potong-potong ini Hai ya tumpukan berikutnya masih ada beberapa juga ini ini kalau udah berjamu nih bekas lengketannya itu menyisakan putih-putih kayak gini ya jadi nanti kalau dibiarkan enggak segera diurai ya kan langsung lapok gampang patah itu bosku yang lainnya masih sudah bercampur tanah begini ya ini mau nggak mau udah kita jadikan untuk sampahnya kalau ini masih masih bisa ini kita pisahkan ya antara yang sampahnya dengan yang masih bisa di dibikin untuk shortcore maupun longcore ya jadi disini ini nanti kita mau potong-potong kondisinya ya sudah kering sudah dari kemarin layang ini kan tebelnya 20 nih bosku tebel 20 ini kemarin MK nya juga agak lumayan tapi kan karena terlalu lama lagi akhirnya seperti ini banyak yang saling lengket ini ini terpaksa diurai-urai dipaksa yang lengketnya sudah kuat ya enggak bisa diambil lagi akhirnya kan robek-robek jadi kecil-kecil nyisakan sampah ini ya ini untuk pelajaran bagi eh sahabat semua yang bergelut di bidang ini ya jangan sampai kayak begini ini bahannya ya karena sayang sekali dari belinya itu kalau bisa ya langsung dipotongin seperti itu bosku tergantung mau jadikan apa Nah kalau sudah saya begini akhirnya kan juga kita harus pilih-pilih mana yang bagus mana yang jelek dan terus di pabrik pun juga akan diseleksi ya kayak kalau sudah begini ini nanti akan menelunkan harganya ini kalau dibikin satkor maupun longkot bener-bener kita harus antisipasi dari awal ini ini salah dari awal bosku jangan ditiru ini bosku hai 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 Oke bosku mungkin itu saja penelusuran dari bahan-bahan yang sisa dan yang masih bisa dimanfaatkan untuk repair shortcore maupun longcore plywood Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh